Nah, hal ini juga merupakan salah satu yang membuat Ponpes Al-Zaitun ini berbahaya. Bukan cuma dari segi ideologinya, dari fikih berbahaya, dari ideologi berbahaya, bahkan juga masuk kepada ranah moral dan etikanya. Dan saya kemarin kaget ketika ada orang MUI dari Indramayu menyatakan bahwa Al-Zaitun ini memiliki syariat yang berbeda. Tidak aneh dengan perlakuan Al-Zaitun tentang apapun, karena tentang Al-Zaitun itu tidak sama dengan kita kisah syariat. Tidak sama dengan kita kisah syariat. Kenapa memiliki syariat yang berbeda? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan lagi atau melanjutkan pembahasan saya kemarin, yaitu mengenai Ponpes Al-Zaitun. Di mana Ponpes ini menuai banyak sekali kontroversi dan mengenai kontroversi yang terbarunya ini membuka mata kita bahwa di balik Ponpes ini atau di balik Al-Zaitun ini ada suatu gerakan yang menyimpang, ada gerakan yang sesat, dan tentunya pernah dibahas oleh beberapa orang atau pernah juga dibahas dan dilakukan investigasi mengenai latar belakang pengurus beserta kegiatan dari Al-Zaitun ini. Dan yang membuat saya kaget dan tentunya ingin melanjutkan pembahasan ini karena kalau kemarin kita masih membahas seputar fikihnya, yaitu bagaimana aturan dan tetacara sholat yang benar. Karena di situ mereka melakukan gerakan-gerakan sholat atau tata cara pelaksanaan sholat Aydul Fitri dengan cara yang tidak lazim. Sudah tidak ada PPKM, sudah tidak ada Corona, tapi masih melakukan sholat Ayd dengan berjarak. Dan di samping itu juga ditempatkannya seorang perempuan di depan. Dan di samping itu juga ada orang non-muslim di situ. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar menyimpang yang mungkin di dalamnya akan terdapat beberapa mutasya bihat yang itu bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak bisa menjaga agama kita sendiri. Dan di samping ini juga, meskipun dari hukum fikihnya, sholat berjemaah dengan cara renggang itu tidak dilarang, menempatkan wanita di depan juga tidak dilarang. Karena meskipun ada hadis menyatakan sholat berjemaah apabila wanita itu di depan, maka itu adalah seburuk-buruknya sholat jemaah. Atau tidak beradab. Karena apa? Di dalam kita beribadah harus memiliki adab. Baik, ini adalah paham fikih yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang di video ini, saya akan menjelaskan lebih detail siapa, bagaimana, dan apa latar belakang dari Al-Zaitun ini. Kita dulu sempat dihebohkan dari beberapa berita, yaitu dengan adanya organisasi terlarang seperti NII. Ini adalah gerakan radikal yang sangat berbahaya dan juga telah banyak jurnalis yang memberikan riset-riset mengenai NII yang ada di Indonesia. Dan NII ini adalah dia memiliki visi-visi untuk mendirikan negara di dalam negara. Yaitu Negara Islam Indonesia. Yaitu ini adalah gerakan yang radikal. Lebih parah daripada yang diisukan kepada HTI. Ini jauh lebih parah. Karena apa, NII ini juga sempat memberikan pernyataan bahwa dirinya adalah Darul Islam atau Tentara Islam yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuario. Nah, Sekar Maji ini adalah dikenal juga sebagai teman dekatnya Insinyur Soekarno atau Presiden pertama. Dan yang di mana, Sekar Maji ini memiliki visi-misi untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Pendiri NII ini memiliki visi-misi yang radikal untuk melakukan beberapa gerakan-gerakan yang berbahaya untuk NKRI. Maka, pada tahun 1962, Mahkamah Militer Angkatan Darat menjatuhi hukuman mati kepada Marijan ini. Yaitu karena Sekar Maji Marijan ini telah menggaungkan atau mendeklarasikan perang terhadap pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintahan yang sah. Kita ketahui bahwa di dalam Islam, menggulingkan pemerintahan atau menantang perang terhadap pemerintahan yang sah. Itu tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan. Dan sangat wajar, pemimpin dari NII ini dijatuhkan hukuman mati. Nah, setelah itu, teman-teman, sampai saat ini, NII ini tidak berhenti. Tidak stop di saat kematian Marijan tersebut. Tetapi, malah berada di balik pondok pesantren Al-Zaitun. Di mana, dari beberapa informasi yang telah saya baca atau saya ketahui, di dalam pondok pesantren Al-Zaitun ini terdapat beberapa orang yang teridentifikasi memiliki hubungan yang masih kuat terhadap orang-orang yang masih berpaham NII. Ya? Atau darul Islam begitu. Ya, luar biasa. Dan saya kemarin kaget ketika ada orang MUI dari Indramayu menyatakan bahwa Al-Zaitun ini memiliki syariat yang berbeda. Jadi, kami warga masyarakat Indramayu sesungguhnya ya tidak aneh dengan perlakuan Al-Zaitun tentang apapun. Tentang Al-Zaitun itu tidak sama dengan kita-kita syariat. Tidak sama dengan kita-kita syariat. Kenapa memiliki syariat yang berbeda? Tentunya disini kalau kita melihat beberapa pemahaman dan beberapa data bahwa NII yang berada di balik Al-Zaitun ini dan kita bilang Al-Zaitun tidak perlu ke NII. Ada salah satu pengaman seperti Umar Abduh di mana dia juga memberikan pernyataan bahwa Al-Zaitun ini memiliki sistem ideologi yang menyimpang yaitu di mana di dalam pondok pesantren Al-Zaitun ini sering terjadi atau pernah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun kepada santri-santrinya yang masih di bawah umur. Naudzubillahimindalik. Nah, hal ini juga merupakan salah satu yang membuat ponpes Al-Zaitun ini berbahaya bukan cuma dari segi ideologinya dari fikih berbahaya dari ideologi berbahaya bahkan juga masuk kepada ranah moral dan etikanya. Selain dari kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan Al-Zaitun ini yang pernah viral beberapa tahun yang lalu yaitu dilakukan oleh Panji Gumilang kita kesampingkan hal itu dulu. Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Al-Zaitun ini disamping terindikasi bahwa di dalamnya ada gerakan-gerakan NII kita harus tahu NII ini apa. Yang pertama NII ini teman-teman dia melakukan beberapa tindakan-tindakan yang sangat berbahaya bagi ideologi Islam. Karena apa? Melalui kenyataan yang kita lihat sekarang bahwa Allah itu memiliki kekuasa untuk membongkar apapun gerakan apapun gerakan manapun yang dimana itu bisa mencederai ideologi Islam. Contohnya seperti Al-Zaitun ini. Jadi disini teman-teman kita harus berusaha untuk menyuarakan dan juga meminta kepada pihak pemerintah terkhusus MUI untuk turun menindak Al-Zaitun ini yang sudah terindikasi di dalamnya ada gerakan-gerakan NII yang berkomuflase. Ini tidak jauh berbeda mungkin dengan Syiah yang dimana memiliki sistem taktiyah dan ini berbahaya. Apalagi kemarin MUI jelas menyatakan Al-Zaitun memiliki syariat yang berbeda daripada kita. Nah, pernyataan berbeda ini patut kita curigai berbedanya ke arah yang mana. Tidak boleh kita diam teman-teman tidak boleh kita acuh hanya melalui satu penyimpangan yang mereka lakukan yaitu sholat idul fitri yang menyimpang dari biasanya dari situ terbongkar berbagai macam hal yang diidentifikasi bahwa di balik Al-Zaitun ada gerakan yang berbahaya. Apakah kita wajib takut? No! Kita sebagai muslim tidak wajib takut tetapi kita sebagai muslim harus lebih berani lagi untuk menindak apa yang mereka lakukan atau apa yang sebenarnya mereka rencanakan. MUI saja memiliki 10 data atau 10 barometer bahwa NII memiliki penyimpangan dan di sini NII teridentifikasi berada di balik gerakan Al-Zaitun. Oke, teman-teman mungkin itu saja yang ingin saya bagikan mari kita bersama-sama untuk meminta aparat pemerintahan dan juga MUI untuk turun tangan menindak tegas Al-Zaitun ini. Saya Ripras mengucapkan Salam